yo hello guys selamat datang di channel arfusus kali ini aku bila mencobain kasih sedikit bantuan mungkin untuk kalian yang mau mulai nge-youtube atau mungkin ya nge-record gameplay atau kasih tutorial ya bikin channel tutorial gitu untuk screen recordernya jadi disini aku akan coba kasih tunjuk kalian screen recorder screen recorder apa aja yang bisa kalian pakai dari yang berbayar sampai yang gratis oke oke kita mulai dari yang aku pakai dulu aja kali ya oke yang kali ini aku pakai aku pakai mirilis action oke disini mirilis action aku pakai mirilis action disini dia dari steam belinya seharga 170 ribu kalau gak salah bentar ya ini mirilis actionnya nah ini 170 ribu ya benar 170 ribu kalian bisa ya top up sendiri lah ya terus kita lanjut disini ada mana mana xplit ku anjay ya pokoknya ada xplit lah ada xplit disitu bisa record juga tapi untuk game doang pak ya gak bisa buat screen kayak gini gak bisa dia cuman buat game di dalam game doang ini apa mati-mati mulu udah kita terusin aja biar keren oke ada gak gitu oke let's go kita lanjut kita lanjut kita lanjut yang selanjutnya ini disini ada kalian bisa pakai punyanya mungkin yang pakai vga card nvd ya mungkin ya kalian bisa pakai nvidia geforce experience disini kalian bisa download atau mungkin pakai amd rathion disini kalian bisa download juga disini ya kayak gitu ini yang mungkin dan dua ini cuman bisa di game ya kalau gak salah kalau amd aku gak seberapa tahu tapi yang pasti di nvidia dia cuman bisa di dalam game aku misalnya juga pakai nvidia geforce experience kayak gitu kita close aja biar gak banyak-banyak oke lanjut disini yang pertama dulu disini bandycam keberapa nih satu dua ke yang kelima ya berarti oke yang kelima disini ada bandycam ini bandycam ini bandycam dia membayar nah disini dia ada download bandycam kalau kalian download bandycam doang tanpa membayar dia akan ada watermark dan ya ten minutes doang 10 menit per kalian record satu video itu 10 menit bisa cuman kalau kalian mau rebate mungkin ngeditnya ya silahkan lah ya yang mau rebate mungkin terus kita lanjut disini ada buy now nih nah tuh buy now ada paypal bitcoin segala macem ya kalian ya kalau mau beli silahkan disini nanti akan ku coba mungkin kalau gak lupa kasih link di deskripsi juga disini ada fraps terus download nah ini fraps oh ya untuk action middle action middle action untuk middle action dia pakai windows 7 ke atas untuk geforce aku gak tau sih aku gak ngeliat tapi geforce sama nvd ya terus eh untuk fraps dia xp 2003 vista and 7 7 ke atas lah pokoknya dari xp ke atas kayak gitu untuk fraps bandycam juga kalau gak salah ya xp ke atas di fraps juga bayar disini buy ini buy ada paypal segala macem ya gitu terus kita coba lanjut ke yang gratis ya kita coba lanjut ke yang gratis eh sebentar oke kita coba lanjut yang gratis disini ada obs obs studio disini mungkin yang pakainya linux mungkin ya atau pake apple pake macbook mungkin ya kalian bisa pake obs kalian bisa pake obs untuk kalian record screennya disini obs atau open broadcaster software disini dia bisa windows ini windows skala macem windows sampai linux nih ya gratis bisa windows windowsnya 7 ke atas kalau gak salah aku lupa eh ya kalian bisa scroll scroll sendiri lah ya nanti aku kasih linknya di deskripsi kalau gak lupa terus disini ada macOS ada linux kalian bisa download nih download buat windows atau macOS mungkin atau untuk linux kayak gitu ya kayak gitulah ya kalian bisa download disini nanti aku kasih link di deskripsi oke lanjut ke yang ke berapa 8 ya 8 yang ke 8 oke yang ke 8 disini ada streamlabs ada streamlabs nih streamlabs jadi ya aku udah bahas di aplikasinya di video sebelumnya ini streamlabs ya streamlabs ya untuk streaming biasanya tapi juga bisa untuk record sama kayak OBS dia juga bisa streaming bisa record dan dua ini karena ya dia gratis streamlabs dan OBS ini gratis dan pengaturannya lebih ribet disini dia ada bitrate ada segala macem untuk bitrate segala macem aku udah kasih di tutorial streamlabs oke di video sebelumnya eh terus ada download ya kalian bisa download OBS atau streamlabs atau mungkin yang mau ngikut kayak aku kalian bisa pakai mirrorless action atau mungkin kalian mau pakai xsplit atau mungkin kalian bisa pakai OBS ya kalau mau gratis atau streamlabs atau kalau yang mau nggak usah ribet nggak usah bayar segala macem kalian nggak usah setting-setting terlalu banyak ini kan settingnya lumayan banyak dua nih kalian bisa pakai Nvidia geforce atau radeon ya pakai servernya radeon langsung kayak gitu yang mau beli segala macem ya serah kalian lah duitnya punya kalian gitu kan ya disini aku pakai ini sih biasanya untuk record record pakai ini live streaming biasanya pakai xsplit atau nggak streamlabs kayak gitu kalau aku sih gitu mungkin yang mau lihat audio ya luar konteks mungkin tapi kalau misalnya daripada aku bikin dua konten kasian kalian tunggu nya ya karena aku jarang upload ya maaf apa-apa aku biasanya untuk record pakai mic external bukan bawaan dari recordernya sendiri aku nggak pernah dulu sih dulu pakai recorder bawaan tapi sekarang udah nggak sekarang pakai kepisah kalau mungkin kalian bisa pakai sekarang ini kalian bisa pakai HP ya pakai HP juga bisa mungkin kalau mau pakai mic external yang BM 700 atau punya aku itu SF berapa ya aku lupa SF930 kalau nggak salah punya aku itu kalian bisa record di lah hilang semua kalian bisa record di aduh bentar oke disini audacity nanti untuk tutorial audacity mungkin aku kan buatin di video selanjutnya di video selanjutnya untuk nyilangi noise tambah echo segala macem aku kan coba bikin tutorialnya kalau sempat di video selanjutnya ya oke lah mungkin gitu doang ya untuk kali ini simpel aja sebenernya eh bentar ya simpel aja sebenernya terus ya kayak gini doang ya kayak gini doang ya oke lah cukup lah ya oke segini dulu dari video kali ini kalau kalian suka jangan lupa like comment apa yang harus aku buat video game mungkin yang pengen lihat dbd atau mungkin yang mau lihat kecupuanku di Apex atau mungkin di Pamsilite mungkin ya atau yang mau eh minta aku main roblox ya silahkan lah oke mungkin ya segini dulu like comment ya tadi udah share ke temen kalian yang mungkin temen saudara segala macem lah yang mungkin membutuhkan eh pencerahan tentang aplikasi aplikasi yang bisa dipakai untuk recording ya mungkin terus subscribe jangan lupa subscribe bantu sampai 40 subscriber sekarang itu bentar aku lihat 38 kalau nggak salah 38 2 lagi 40 tolong ya subscribe terus eh ya klik tombol loncengnya juga jangan lupa biar kalian bisa jadi notification squad ini bahasanya cacah ya pokoknya bisa dapetin notifikasi waktu aku upload video baru walaupun aku jarang upload ya karena itu kalian harus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya oke segitu dulu segitu dulu dan ya bye bye subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe dan